Halo kembali lagi di tutorial kali ini tutorial kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya membuat game basic game dengan blender game main gym dan kali ini saya akan mencoba membahas tentang pergerakan jadi sebelumnya kita sudah melajari bagaimana caranya membuat pergerakan maju atau mundur atau belok kanan atau belok kiri sekarang masalahnya untuk pergerakan itu itu tidak masalah jika itu di bidang datar karena bidang itu sudah ah sudah tidak datar contohnya naik gunung atau naik tangga dia akan kesusahan maka saya akan mencoba untuk membuat tutorial bagaimana caranya membuat pergerakan ketika sepertinya naik tangga jadi disini saya membuat di blender ini kebetulan saya sudah membuat stage nya jadi kurang lebih seperti ini stage nya ada satu objek dan ada empat anak tangga disini bagaimana caranya agar objek ini bisa naik tangga disini kalau di tutorial sebelumnya kan coba saya membuat tutorial di sebelumnya di bagian cube ini sensornya saya buat keyboard saya buat keyboard key nya saya tekan B terus di akuatornya saya pilih motion ya motion nya saya kasih 10 saya tarik oh ya jangan lupa kalau ah objek seperti ini itu as dolnya dia itu dikasih dinamik kalau enggak saya karakter sama aja oke oke ketika saya setelan start saya tekan W saya tekan W jangan berhenti jangan berhenti karena memang tutorial sebelumnya itu hanya membahas tentang pergerakan dimana medanya itu mulus ya enggak ada halangan seperti tangga nah setelah kali ini bagaimana caranya agar si objek ini bisa naik tangga sebenarnya konsepnya sama bahwa kita mengambil prinsip bahwa objek itu akan lebih mudah bergerak ketika medanya itu datar ya jadi kita manipulasi tangga ini agar dia itu seolah-olah seperti bidang datar tapi kalau terlihat ya seperti ini dia tidak datar jadi konsep awal adalah membuat manipulasi tangga yang datar saya disini akan membuat objek lagi menambahkan objek plane caranya saya bisa tekan add mesh terus pilih band di objek plane ini oke di objek plane ini saya akan mencoba membuat tangga dengan plane yang nantinya akan menutupi permukaan atas dari permukaan atas dari tangga yang sebelumnya sudah dibuat saya coba untuk hai 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 potasi dulu ini potasi disini oke lalu saya skill Hai yang kira-kira dia bisa meneliti permukaan ini atau kira-kira dia bisa meneliti permukaan ini untuk langkah-langkah seperti bagaimana cara scaling bagaimana cara rotasi bagaimana cara grade di tutorial sebelumnya sudah diulas jadi kalau mau atau caranya bisa lihat tutorial sebelumnya kita buat objeknya itu terbuka seperti ini kita taruh di permukaan atas ion hijau nanti letak saya ratuasi lagi ok.. ok saya tepungkan oke seperti ini ok bisa dilihat ya jadi saya membuat tangga yang permukanya datar di atas tangga yang permukanya tidak datar tadi bagaimana caranya tangga yang tidak datar ini membantu pergerakan nah caranya adalah pertama select dulu select bagian plane nya yang tadi sudah kita buat ini yang permukaan datar ini kita klik kanan lalu disini ada menu namanya fisik bisa kita klik disini kita ganti dengan static kalau sudah static ya gak usah diganti lagi klik actor dan klik invisible yang nanti jatuhnya adalah ketika kita tekan start kalau misalnya kita tidak klik invisiblenya kita tekan start dia akan tetap terlihat tapi ketika saya invisiblenya saya centang saya klik jika saya tekan play dia tidak terlihat jadi seolah-olah kita memanipulasi tangganya itu seperti datar padahal kalau terlihat ternyata tidak datar oke nah coba kita akan play lagi dari awal start kita tekan play masih terhalang walaupun dia agak sedikit naik tapi tidak terhalang kenapa? karena posisinya levelnya itu setara jadi untuk di apa permukaan yang datar ini tangga yang permukaan datar ini dia masih posisinya itu static sedangkan tangga yang di bawah yang permukaannya tidak rata ini dia juga static jadi kita rubah fisik dari tangga yang di bawah ini dari static menjadi no collision jadi select dulu klik kanan di tangga yang anak tangganya itu klik kanan pilih fisik ganti static dengan no collision semuanya seperti itu no collision pilih no collision ya semuanya sudah nah jika sudah bilih no collision sekarang saya akan coba lagi start saya akan start nanti apa yang terjadi ketika saya tekan way oke dia akan seperti naik tapi masih ada yang sedikit kurang karena kalau karakternya dinamik itu dia cenderung yang namanya dinamis namanya permukaan tinggi dia akan langsung turun seperti dinamis seperti bola jadi 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 rubah karakter yang karakter ini dari dinamik menjadi karakter rubah fisiknya menjadi karakter tekan actor kita coba untuk play lagi nah kalau ini dia kan seolah-olah seperti manusia jadi ketika dia naik ke atas dia tidak mudah untuk jomblang ke bawah lagi play dia seakan-akan naik tangan oke mungkin itu saja tutorial kali ini mungkin kalian akan ketemu lagi di minggu depan dengan tutorial yang berbeda kalau kalian suka dengan video ini kalian bisa subscribe atau mungkin tanya-tanya seputar tutorial yang kita bahas kali ini ya mungkin itu saja kalian bisa subscribe bisa share ke teman-teman kalian bisa like juga video ini ya mungkin itu saja sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati